Di setiap tahunnya, masyarakat Indonesia memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Dan masyarakat Indonesia pun memperingati kemerdekaan ini dengan berbagai hal, yaitu salah satunya dengan cara perlombaan game tradisional, dan ada juga upacara, dan sebagainya. Namun ada satu kegiatan yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang, yaitu memasang bendera di rumah-rumah. Kira-kira apa sih alasan kenapa kita harus memasang bendera ketika tanggal 17 Agustus? Saya akan menanyakan beberapa orang mengenai hal ini. Ayo kita lihat apa kata mereka. Saya pasang kok. Masang bendera, masang-masang. Kalau saya masang, masang-masang. Iya, gue masang. Untuk memperingati para pahlawan kita yang sudah berjuang memperabutkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus menghormati mereka dengan cara mengibarkan bendera merah putih di saat 17 Agustus. Alasannya supaya kita bisa mengingat dan mengenang semua perjuangan yang telah dilukokan oleh pahlawan-pahlawan nasional kita. Dan dengan diadakannya mempasangan bendera di tiap rumah, itu menandakan bahwa kita selalu bersikap patriotisme dan nasionalisme. Alasannya setahu saya ya, emang ini tradisi juga, tradisi untuk membangkitkan nasionalisme buat masyarakat. Dan diberitahukan kepada anak-anak juga kalau bendera Indonesia itu memang harus dipasang setiap tahunnya. Ya apa ya, kalau aku sih pasang bendera itu untuk ngeramein, untuk sebagai bentuk nasionalisme kita sebagai warga negara gitu. Oh, kalau menurut aku, masang bendera untuk 17 Agustus itu untuk memperingati yang pertama. Yang kedua itu mungkin adanya rasa nasionalis kita sebagai warga Indonesia. Dan juga merupakan tradisi dari dulu kan, masang bendera gitu, untuk memperingati hari ini. Itulah beberapa pendapat orang-orang mengenai alasan mereka tentang mengapa bendera merah putih dipasang di rumah-rumah menjelang hari kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus. Namun, tahukah kalian bahwa memasang bendera negara setiap 17 Agustus merupakan kewajiban yang diatur undang-undang? Berdasarkan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang nomor 214 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan disebutkan, Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus. Dan bunyi pasalnya adalah, bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kator, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, itu dia penjelasan mengapa kita harus memasang bendera negara menjelang hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Itulah kata mereka mengenai alasan memasang bendera di rumah ketika tanggal 17 Agustus. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!